Halo assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kembali lagi dengan saya Niko di Niko Channel selamat pagi teman teman semua sekarang saya berada di Semarang ya jadi saya akan mengajak teman teman untuk keliling keliling kota Semarang pagi hari sekarang ini tanggal obat relo sekarang tanggal 3 April eh 3 Mei 2022 jam 5.53 saya menggunakan Honda Vario sekarang kita mulai berangkat aja wis itu depan itu kalau misalkan ke kanan itu ke arah Banyu Manik, Solo, Jogja kalau ke kiri ke Tugu Muda, Balai Kota, RSU, Hermina ke Tugu Muda Tugu Muda itu deketi anu teman teman deketi Lawang Sewu ya sebenarnya tadi kalau mau ke kota Semarang dari kanan sana juga bisa tapi saya tadi keluyuran hasil keluyuran dulu ya ini kita lihat kan untuk suasana pagi kota Semarang ini di jalan Dr. Sutomo jadi pas waktu saya disini ini mudik lebaran ya kemarin itu ada yang komen untuk membuatkan mas, keliling kota Semarang lagi oke ini tak buatkan ya tak buatkan untuk keliling kota Semarang lagi tapi ya mungkin nanti rutanya agak beda dengan yang dulu ini ada Polres Tabes Semarang kalau di Surabaya kan Polres Tabesnya ada di mana utaranya Tugu Pahlawan kalau disini ada di selatanya Tugu Muda asik di sebelah kanan itu juga ada kampung warna-warni teman-teman semirip kayak di Malang ya tapi catnya kurang kurang diperbarui itu harusnya diperbarui lagi di sepanjang jalan ini ada yang jual bunga-bunga hias ini tanaman-tanaman hias banyak ada jual apa bunga-bunga karangan juga ini di sebelah kanan ini kalau teman-teman mau pesen karangan bunga itu disini banyak banget di kiri ini ada pembangunan tapi gak tau ini pembangunan apa ini hati-hati halte BRT BRT itu bis apa namanya bis warna-warni itu teman-teman singkatannya apa ya BRT Rapid Transportation bis rapid transportation ada yang tau teman-teman singkatannya BRT apa silahkan tuliskan di komentar ya ini ada apa ini Domenico Savio SMP nah kita sudah sampai di Tugu Muda teman-teman Semarang di depan sana sebelah kanan itu adalah Lawang Sewu jadi pintunya ada banyak ya disana Lawang Sewu wah ini mudik kira plat B wah ini mau kembali ke Jakarta ini hari plus 2 ini nah sekarang ini adalah kita berada di Tugu Muda Semarang asik ini kalau ke kiri kesana ke Uwin Walisongo Bandara Amadiani sama ke Jakarta kita akan menuju ke Simpang 5 teman-teman ya kalau kesana ke Terminal Terboyo Surabaya Stasiun Tawang ini ada pemerintah kota Semarang ada Untungmu Universitas Tugu Muda adikku ini ada Lawang Sewu ya ini sekarang kita kesini teman-teman tadi kan kita dari sana kita masuk kesini Simpang 5 Purwodadi jadi nanti rutenya pokoknya setahu saya ya karena saya nggak begitu hafal Semarang teman-teman ya mau tahu aja sih tapi nggak hafal soalnya saya kalau di kota-kota baru itu mesti pakai Google Maps ini ada Panin Dubai Panin Bank Dubai nah ada depannya ada UOB uh luar biasa 3 second 3 detik jadi teman-teman kalau mau beli baju disini 3 detik 3 detik langsung metung nggak sih nah ini ada pusat olah-olah juga ada Bonavide 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 ini ada yang nomak sepeda pancal ini ini ada jembatan penghubung ini sebelah kanan ini penghubung apa saya juga nggak tahu ini ada liftnya juga oh dari DKK Dinas Kesehatan Kota teman-teman menuju ke sana ternyata ini ada DBS saya ini sengaja nolah kanan-kiri ya biar teman-teman juga tahu kondisi di kanan-kiri ini oh di tengah ini sudah ada pembatas jalan yang dari apa namanya besi holo kotak terus di tengahnya dikasih tanaman asyik luar biasa ya bukan dicor tapi dari besir sangar biasanya kan dicor kayak gini kalau pakai beton ini ini kita lurus terus ya teman-teman ya uh momong hijau ini ini di kanan adalah taman nggak kewocok ketutup ini ketutup apa ketutup tanaman nge-game seru dengan laptop performa gahar asyik luar biasa ini dulu pas waktu saya nge-vlog sini agak siang ya jadi macet nah ini kenapa saya bikin pagi supaya terlihat anu teman-teman nggak macet dan sejuk nah karena memang masih masih pagi belum ada jam 6 mas Niko sudah keluyuran ya seperti yang tak sampaikan biasanya teman-teman cara bagi waktu gimana ya salah satunya ini yang lain masih pada tidur istirahat saya sudah keluyuran ini kita sudah sampai di simpang 5 kita akan memuteri simpang 5 kita akan memuteri simpang 5 nya ya di tengah itu kan ada taman alun-alun wuh ini Tugune Avenger sana itu ada Lewis Glen ini simpang 5 nya disini ada yang menyewakan seputar juga karena ini ibaratnya ini adalah hari libur ya wuh ini sudah dibongkar teman-teman sebelah kiri ini mesjid ya apa parkiran mesjid ini ada matahari Robinson Ciputra Mall Ciputra ini ada hotel Ciputra sebelah kiri sebelah kanan ini alun-alunnya simpang 5 ini ada jembatan sentrakulit kemarin saya masuk ke sana itu ditutup tapi jembatan sentrakulit ini ada Grand Arkeo Matahari wuh gua derek dan disini ada yang jalan kaki sama sepeda pancal ini perwadadi kiri ini tak tunjukkan lewat kita lihat dulu ya arah Paragon Mall ya arah Paragon Mall dulu kita muter ini dulu asik barengi wong sepeda pancal aduh aku disalip wong sepeda pancal ini ini namanya tulisan simpang 5 lapangan Pancasila simpang 5 aku disalip wong sepeda pancal luar biasa santui mas santui santui ini sepedanya larang-larang waduh alarmnya muni tak patah ini masih di Semarang logatnya logat Jawa Timuran ada yang bilang saya itu medok Jawa Timuran tapi padahal saya Jawa Tengah gak tau juga sih ini ada KFC ini ada Mall Ciputra kita kesini ya teman-teman ini bangunan-bangunannya seperti ini ya mungkin nanti ini gak semua Semarang tak kelilingi teman-teman ya pokok setau saya aja ya pokok jalan-jalan ini ada Farmers Market ini katanya mall baru teman-teman katanya loh tapi gak tau saya belum pernah masuk sini soalnya entrance parking mall iya mall parking mall berarti parkirnya mall oh hijau asik ini jalannya tuh gede ya dan ini jalan satu arah ya nah disini gak boleh parkir sampai rampu rampu berikutnya ini ada reddors ada cari yang gampang bisa cedok ini ada lampia cikmimi cikmimi lumpia kok lampia lumpia cikmimi ini disini ada grubar tator ya nanti rencana saya mau ke demak teman-teman kalau jadi ya wuh abang rek gak berhenti dulu ini merah wulah kayak malaku disini tuh ada tilang elektronik apa enggak teman-teman kayaknya tuh hampir semua kota sudah ada ya jadi mengenakan petugas petugasnya cuma ngamati dari kamera dari CCTV tidak di lapangan jalan wotok gandul nah kanan ini tadi wuh ini ada bangunan gede juga ini apa ini setos setosnya apa ini super penyet ini di kanan ini ada ayam geprek bensu martabak juara semarang tuh kalau misalkan teman-teman apa saya bilang sama teman-teman tuh kalau dari semarang gitu loh mesti oleh tahu tahu ungaran terus apa namanya banteng presto juwono sama itu sama lumpia lumpia semarang wih ini ada gumaya tower hotel tak kira lumat lumaya hotel ini pokoknya kita lurus terus aja ya teman-teman ya sampai ini mana ya saya enggak tahu sih oh paragon mall harusnya sana tadi kebablasan tapi enggak apa-apa atau sini ini ada cut for kit jadi potong rambut untuk cah cilik ini suasana kota semarang karena semarang tuh ada dua ya kota sama kabupaten oh ya bener ini Tugu Muda balai kota ini kita ke kiri ya oh ya bener sini deh nih kita ke kiri ke arah Tugu Muda ke arah paragon mall tuh di depan itu ya paragon mall salah satu mall gede juga ya di semarang itu ini ada oli tahan lama asik ya hanya extend 5.000 kilo ini Suzuki mobil kota Grandica jadi kalau misalkan pas waktu pagi ini enak teman-teman semua kota tuh kalau pagi ini enak ya sepi enggak macet tapi kalau mudah mulai jam-jam siang atau hari kerja semua kota enak karena semuanya macet yang enak macet itu mana ya di pegunungan kali ya enak macet ada Yamaha depannya adalah paragon mall teman-teman salah satu mall gede juga ya ada bioskopi santai kita mandek dulu ada lampu merah ini depannya nih paragon mall ada matahari terus ini ada bangunan heritage apa ini Pertamina ini memosok kantornya Pertamina bangunan heritage jadi di kawasan sini juga banyak kawasan ini juga banyak bangunan-bangunan heritage ya ini ada paragon hotel juga signature park jadi enggak hanya malang heritage tapi yang lagi ber terkenalkan malang heritage padahal ya ada Surabaya heritage Semarang juga ada ini pejalan-pejalan kaki itu juga enak teman-teman ya ini sudah disiakan untuk pejalan kaki yang troto arah itu gede teman-teman lebar ada apa namanya kursi-kursi yang tidak lebay bagus nah ini untuk duduk-duduk bapak-bapak sama ibu-ibu ini mbak-mbak santai kursinya itu enggak lebay gitu loh bagus ini ini di kiri sini juga ada mall juga nanti ya DP mall eh DP mall ini ada balai kota Semarang teman-teman ini kantornya wali kota Semarang itu disini ini balai kota Semarang kantor wali kota Semarang jalan pemuda ini sekarang ini di depannya ada balai Sudirman ada quest prime ini ada belakang sini ada mall ini DP mall teman-teman masuknya dari sini kalau teman-teman ini ke DP mall simpang lima pedurungan kiri stasiun poncol stasiun tawang belok kanan oke sekarang kita akan mengarah ke stasiun ya kemarin itu ada yang request juga mas kalau misalkan keliling kota coba dilewatkan ke stasiun jalur ke stasiun biar penonton pada tahu ya wes ini tak lewatkan padahal yang request itu ya enggak banyak sedikit tapi ya enggak apa-apa ini ya lawang sewu teman-teman kalau teman-teman pengen tahu video lawang sewu sudah ada di channel saya yuk sebenarnya tapi belok kanan sini juga bisa tapi saya pengen mengelilingi tubuh mudani ini asik biar tahu bapan petunjuk arah juga sih pedi salah dari sini kayaknya akan naik lampu merah meneh oh ini langsung hijau di musium mandalabakti teman-teman sebelah kiri ini ya musium mandalabakti kita kesini ya balikota nah kita lurus sana ya tadi sebenarnya kalau dari lafigur paso langsung ambil sisi kanan bisa saya gak ngerti soalnya kita masuk di jalan Imam Bonjol Universitas Dianus Wantoro bukan Tugu Muda ya tapi Dianus Wantoro kadang-kadang orang-orang nyebutnya Untumu, Universitas Tugu Muda karena deketnya dengan Tugu Muda tapi namanya bukan Tugu Muda ya Universitas Tugu Muda ini ada Citra Dream ada Warung Stick and Sick ada yang main landscape ini sepatu roda dikawal sama sepeda motor luar biasa oke kita pokoknya mengarah ini terus dan saya gak tau juga jalan ini temen-temen pokoknya kita mengarah lurus terus ya statusnya di deket stasing itu ada kawasan kota lama eh kota tua apa kota lama kota heritage nya Semarang temen-temen wah sana juga bisa di kiri juga bisa kita lurus terus aja ya area pejalan kaki ini apa ini Satwa PP Prof Jateng wah Satwaan Polisi Pamung Praja temen-temen Semarang ini ada Gododong Sukun ini KTV disini apa nih mawar mawar snack and manisan hasik snack dan manisan satu naik kereta dari Semarang kayaknya belum pernah kalau istri saya sering dulu sering antar istri saya dari sini ke Semarang ke kiri jalan terus kita lurus jadi kalau arah ke kiri ini juga bisa ke stasiun Poncol ya temen-temen ya sana bisa tapi kita kesini aja lurus ya nanti kita mengarah ke kota kota lama atau kota tua ayo temen-temen kota lama atau kota tua ini ada Havana ada soto ayam sisi lain jadi Semarang tuh ada yang bilang tuh ada Semarang atas Semarang bawah temen-temen ini ya ini adalah stasiun Semarang Poncol temen-temen eh ya stasiun Semarang Poncol ya di sebelah kiri sini luar biasa kita udah sampai di stasiun Semarang Poncol nanti kita ke utara lagi ada stasiun Semarang Tawang lebih besar dari stasiun Semarang Poncol kalau gak salah stasiun utamanya adalah stasiun Tawang temen-temen tapi dua-duanya sama-sama besar sih dan ini kita mengarah ke Semarang bawah ya jadi Semarang tuh ada Semarang atas sama Semarang bawah kalau orang-orang pada ngarani temen-temen ya istilah itu Semarang bawah itu ya daerah-daerah sini daerah bawah sini yang sering daerah sering banjir ya karena dekat dengan laut permukaan laut terus atas itu ya daerah mana Ungaran Undung Pati terus mana lagi pokok naik-naik itu temen-temen ya itu Semarang atas kayak UNES itu kan juga Semarang atas juga itu Nangduur soalnya ini juga mulai dibangun juga ini ini pembangunan apa ya dari mitra konstruksi yang bangun ini ada hotel juga hotel Rahayu Sugeng Rahayu aduh asik ini ada pegadian infonya itu sekarang lagi mulai pembangunan jalan tol Semarang demak temen-temen nanti coba kalau sudah mau jadi coba tak vlog ya kebetulan direkturnya sana saya kenal yang dulu direkturnya Malang saya dikabari kalau pindah ke sini luar biasa nanti kapan-kapan di liput mas oke mak siap pak ini kita lur saja udah masuk itu tasun Semarang Tawang di kiri sana tadi temen-temen ini sudah masuk ke kalau ini bukan batu andesit ya kalau ini puffing ini jelek ya ini banyak yang rusak ini kawasan kota lama temen-temen bukan kota tua ya ini ada kantor pos jadi kita di kawasan heritage ya temen-temen ya kawasan kota lama kalau di mana di Jakarta kan kota tua ini kalau di Semarang itu kota lama nah untuk video jalan kaki keliling kota lama sendiri sudah ada di channel saya ya temen-temen ya malam hari ini kalau pagi hari seperti ini kalau mau ke stasiun belok kiri sana juga bisa ini ada bank mandiri nih heritage oh ini baru ya disini ada kayak gini rek oh ini reporter nih kawasan kota lama luar biasa rek ih nih keren 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 bagus ya ini tertata rapi tapi dia bukan pakai batu andesit ya temen-temen ya pakainya itu puffing ini ya oh tapi warung-warungnya yang di luar ini harusnya dirapikan itu ada sampah-sampah juga ini hati-hati melintas perlintasan kereta api parkir umum kota lama oh ini ada parkir umumnya juga ini kalau misalkan kita lurus ke arah stasiun kita coba belok ke kanan ya muter-muter ewe nih otomala stasiunnya kesini lali aku santai loh temen-temen ini aduh mengarah sinar matahari temen-temen jadi agak bersih loh ya oh ini arah ke stasiun temen-temen nah ini ya entrance masuk ya stasiun ini kita berhenti dulu disini aja ya saya tak tak cari-cari lokasi dulu jadi kalau mau masuk ke stasiun kesana itu stasiun Semarang Tawang sekarang kita keliling-keliling aja ada mbak E petugas KAI lagi mangkat ini ada yang foto-foto juga nih disini nih asik luar biasa mbak E pakai sepeda pancal ini ada pabrik rokok perawu layar lajar temen-temen perawu layar ini jalan-jalan dulu ya ini kesana juga bisa muter-muter ini kawasan wah tapi disini bisa langsung bisa luas gitu temen-temen ya memang bener-bener dijadikan tempat untuk wisata heritage ini kota lama ini ini ada stasiun Semarang Tawang ini ya temen-temen ini tulisannya stasiun Semarang Tawang ada patungnya Bung Karno ini Semarang Tawang sebelah kiri ini ada ada lokomotif juga disana itu ini ada hotel Pelangi Indah kota lama parkir umum kota lama kanan kita coba ke kanan ya jadi keliling-keliling kota Semarang kita diakhiri dengan kota lama Semarang seperti ini luar biasa ini ada Holy Wings wah ada Holy Wings juga disini ya disini disini suasana ini seperti ini wah keren parkir umum kota lama ini masuk sini wah ada parkir umumnya juga wah mantep harusnya memang begitu ya temen-temen ya harus ada parkir umumnya ini parkir umum juga kota lama belok kanan wah sama saja ada parkir tempat umum kita lurus aja ya kita coba lurus aja ini arah kesana tadi ya ketinggian maksimum 2,1 meter suasana ini seperti ini di kota lama asik kota lama Semarang oke temen-temen cukup sekian ya video kita kali ini keliling-keliling kota Semarang jadi semoga memberikan informasi dan ini saya mau ke arah demak dulu oh ini ada bangunan bagus ini museum kota oh ini ada museum kota lama ya oke sekarang saya mau ke arah demak dulu jadi buat temen-temen yang aduh suka dengan channel saya monggo silahkan di subscribe ya isinya ya keliling-keliling jalan-jalan temen-temen wisata motor vlog car vlog macem-macem lah kalau temen-temen suka silahkan langsung di subscribe terima kasih telah menyaksikan video saya kali ini semoga bermanfaat dan semoga memberikan tambah kangen yang dulunya pernah di Semarang sekarang sudah gak di Semarang pengen tahu kondisi Semarang terkini tanggal 3 ya bener ya tanggal 3 Mei 2022 Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Salam Pico Channel Eceki Bro sepi enaknya pagi-pagi itu gini masih sepi hehehe